Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, dengan cara yang sama, dengan cinta yang sama, Yesus selalu memandang dan mengasihi kita. Apa tujuannya? Supaya Yesus bisa melihat apa yang masih kurang dalam hidup kita. Yesus melihat apa yang masih kurang dalam diri kita, bukan berarti Yesus atau Tuhan selalu melihat apa yang kurang dalam hidup kita, apa yang menjadi kesalahan kita. Tetapi Yesus melihat dan menunjukkan apa yang kurang dalam hidup kita, supaya kita semakin disempurnakan dan memperoleh hidup yang kekal. Seperti permintaan pemuda itu, yaitu ia ingin memperoleh hidup yang kekal. Tetapi pemuda itu pergi dan dengan sedih. Yang artinya bahwa apabila kita tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan, tidak memperbaiki apa yang masih kurang dalam hidup kita, kita akan selalu hidup dalam kesedihan. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, ikutilah Tuhan dan semakin berusaha untuk menyempurnakan apa yang kurang dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang masih kurang dalam hidup kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memiliki kedekatan yang intim dengan Tuhan. Mari kita pertajam kepekaan hati kita, berbanyak doa, dan tanyalah kepada Tuhan, Tuhan apa yang masih kurang dalam hidup kita. Dan jangan pernah putus asa, dan jangan berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sekalipun itu hal yang mustahil. Karena seperti kabar gembiranya hari ini, bagi kita segala hal itu mungkin mustahil, tapi sekali lagi jika Tuhan yang meminta, segalanya mungkin, segalanya pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga demikian Tuhan memberkati.